Hai guys, balik lagi sama gue Aditya Loji We have a little breakdown here Karena ya namanya juga lagi musim liburan ya Kemarin kalau teman-teman lihat Gue sempat liburan sebentar Sama dengan sama keluarga Dan kali ini gue udah kedatangan satu brand Yang ini gue jarang-jaran nge-review fans Tapi kenapa yang satu ini Gue pilih untuk gue review Sebelumnya welcome back to The Sneakers Oke guys, jadi ini adalah satu kolaborasi Antara fans dengan Invincible Tepatnya Fault by Vance Atau Fans Fault, teman-teman tahunya Lihat dong, ini boxnya Di sekujur boxnya ada brandingan Invincible dan Vance Begitu juga di sebelah sini Boxnya solid banget Dan lihat di bagian belakang sini Ini ada kayak size chart-nya Dan so, let's unbox the shoe Ini adalah Authentic Freight Oke guys, kita buka saja Nah, oke guys Inilah dia Fans Authentic Fault Kolaborasi dengan Invincible Oke, di dalam boxnya dapet apa? Satu sepatu Dua sepatu Dan ini Kalau tidak salah That's it Oke, guys Wow Oke, dan Oh, jatuh ternyata Ini dia Ini kita dapet Extra Lace Berwarna hitam Oke, di sini Dan inilah dia sepatunya Fans Authentic Fault Kolaborasi dengan Invincible Yang dinamai Gnarly Pack Nah, yang Gnarly Pack ini sebenarnya ada dua Ada Skate High-nya Ada ini Kebetulan Gue dapet yang ini Ya Yaitu yang Authentic Dan kita akan bahas materialnya Oke Lucunya, biasanya Kalau Invincible Itu kolaborasi Three-way Entah sama Days Entah sama Neighborhood Gitu ya Kali ini Dia kolaborasi Sendiri Antara Fans Dengan Invincible Invincible sendiri adalah Satu retailer Atau boutique brand Yang ada di Pacific Place Sentai 4 Merupakan cabang Dari Taipei Jadi Taipei-nya ada Kemudian Store keduanya ada di Jakarta Nah Ini teman-teman bisa lihat ya Dia Semuanya Upper-nya Canvas Sebenarnya ini sederhana banget Sepatunya Upper Canvas Ya Laces Ini dia ada Branding-nya Invincible Di balik tag-nya Vans Terus ada Branding-nya Invincible Di bagian Laces-nya Ya Oke guys Waffle Outsole Seperti biasa Vulcany Sear Ya Dan Di belakang sini Bagian Hears-nya Off the Wall Tulisannya Oke guys Dan Detail Invincible Juga muncul Di bagian Insole-nya Ya Invincible Ultra Cush Nah Ultra Cush ini Kalau katanya merupakan Insole Ternyaman Salah satu yang ternyaman Dari Vans Vault Gitu ya Oke guys Dan itu aja sih Branding-nya Semuanya Material-nya merupakan Bahan kanvas Dan Selain itu ya Inline-nya Kanvas juga Dan Dan ya Ini kalau teman-teman lihat Detailnya Dia tuh kayak Sobek-sobek Nggak kayak sobek-sobek Jadi kayak Unfinished Gitu ya Ini sebenarnya Ngasli lihat Bahwa Ada lapisan dalamnya Jadi ada lapisan dalamnya Di bagian Upper ini Ya Dan bagian Dalamnya itu Bisa Terlihat Bisa muncul Sesuai dengan Pemakaian Jadi kalau misalnya Lo udah Pake lama Sepatunya Worn out Thorn out Ya Worn out Dan thorn out Bagian dalamnya Yang merupakan motif Paisley Itu akan muncul Atau lo bisa juga Iseng Ya ini aja Lo sobek aja Lo sobek aja Nanti Bisa keluar tuh Bagian Paisley-nya Itulah yang Membuat gue sedikit galau Karena kalau dilihat dari sini ya Ini ada detail-detail Kayak jahitan Yang Dia emang kelihatan Dan Paisley-nya tuh Antara warna hitam Atau navy Lo kelihatan sih di bagian sini ya Di bagian sini-sini ya Itu motif Paisley-nya udah kelihatan Tapi lo gak tau Masih samar sih Apakah ini merupakan Paisley-nya navy Atau Hitam Sorry Hitam Oke Ini cahayanya lumayan terang Jadi baru kelihatan hitam Laces putih Dan juga laces hitam Kita dapetin dari Pack Penali ini Oke Terus fit-nya gimana Fit-nya Ini gue pakai Paisley-nya tuh Seperti biasa US 8 UK 7 Ya Di Europenya 40,5 cm Tapi cm-nya 26 cm Itu adalah cm standar Yang gue pakai Jadi bisa gue bilang Tertut size Nah temen-temen Kalau nentuin sizing Crossband Itu patokannya Biasanya pada cm-nya Gitu Pokoknya intinya Kalau belum tau cm-nya Cobain dulu sepatunya Jempol aja Jangan sampai mentok banget Kedepan Karena kalau jalan Tendensinya adalah Haki kita tuh agak Slide ke depan Sehingga Kalau misalnya mentok banget Jempol di ujung sepatu tuh Sangat amat tidak nyaman Jadi harus disisain sedikit Nah gue Tendensinya adalah 26 cm Ini true size Di sini Nyaman sekali Dipakainya It's definitely Skate shoe ya Dan ini juga Man to be Dipakai oleh skater Sayangnya gue bukan skate Jadi memandang ini Dari sisi fashion Nyamannya kalau lo main skate Mungkin lo jatoh Mungkin sepatunya terkikis Itu dia kenapa dikasih Bagian dalam Dengan motif Paisley Yang ada di dalam Sepatu ini Gitu Jadi Intinya sih Setiap Makin lo pake There's a new experience You will get From the shoe Gitu guys ya Lalu dirilisnya Kapa? Nah sepatu ini Akan dirilis di Invincible In store only ya 7 Juli 2023 Dimana pada tanggal 7-nya Akan ada Join activation Antara Invincible Dan fans Indonesia Jadi kayaknya bakal Seru banget Disana ya Keduanya Untuk harganya itu Adalah Masing-masing Di Authentic 1,7 juta Dan untuk yang Skate high Itu di 2 juta rupiah Ingat yang Authentic 1,7 juta Dan yang Skate high Adalah 2 juta rupiah Gitu Nah terus Pertanyaan selanjutnya Kadang-kadang Teman-teman tuh Banyak nanya Biasanya fans fall tuh Mengandung kulit babi Sementara kalau gue liat Memang semua Apalagi tuh Kanvas Kanvas Gini ya Tapi Ada Satu lagi Dari bagian box Yang menyatakan Ternyata Ya betul Terbuat dari tekstur Dan mengandung kulit babi Cuma ini mungkin Di bagian Ini kali ya Di bagian Karena gue gak ngangat leather Selain daripada bagian Insole Jadi mungkin ini sih Yang Fisk skin Cuma Ya again Gue itu awam sekali Terhadap fans Again Gue tidak bermain skateboard Jadi gue tidak terlalu terasosiasikan Dengan produk-produk dari fans Tapi Kadang-kadang Mereka Bukan produk yang Bifashion Look pun juga Keren seperti ini Kalau gue ya mungkin ya Gue lebih suka Lekasnya warna hitam sih Daripada ini Jadi mungkin nanti akan gue ganti Dan Satu sih yang buat gue galam Menurut lo nih Menurut lo ya Gue tulis di komen ya Mendingan gue Sobek aja Biar pastinya kelihatan Atau gue pakenya Sampai hancur Menurut lo gimana Lo tulis aja Di bagian Comment Di bawah gitu Oke guys Gue pengen tau dari lo semua Dan menurut kalian gimana Bakal lo kap atau gak sepatunya Tinggal komentar aja Di bawah Jangan lupa follow Invincible Seperti yang gue tulis di bawah ini Ya Invincible ID Jangan lupa juga Follow Instagram Gue Adityology for daily feed Jangan lupa juga Subscribe channel ini doang Supaya kalian tau Ada video baru apa aja Dari gue Ya Ada kucing disana Minta keluar Oke Pas banget review Udah mau selesai Gitu aja Gue Adityology This is Fan's Fault Authentic Carly Pack I'll see you on the other episode Of The Sneakers Bye guys Puh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax